Kisah Orang Kudus Sobat Katolikana saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Penulis Naskah Arief Setiawan Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Petrus Claver seorang pengaku iman Imam Yesuit asal Spanyol ini dilahirkan di Verdoa, Catalonia pada tahun 1580 Semasa mudanya ia belajar di Universitas Bafcel dan bergabung bersama Ordo Serikat Yesus sekitar tahun 1601 Oleh pembesar Yesuit, Petrus Claver diutus ke Kolose Montesioni di Palma Maioro Pada tahun 1610 Semasa masih seminaris ia diminta dikirim ke Kartagena, Kolombia Pantai Utara Amerika Selatan Di kota inilah Petrus Claver membaktikan seluruh sisa hidupnya untuk keselamatan para budak negro yang malam Pada tahun 1616 Petrus ditabiskan menjadi imam Ia mohon agar jangan dipindah tugaskan dan sejak itu Petrus menjadi budak para budak demi keselamatan mereka Petrus mengabdikan diri baik di bidang kesehatan casmani maupun rohani Dalam kurun waktu 40 tahun karya pastoral Claver telah membaktis 300 ribu orang Bukan saja para budak Melainkan juga para pelaut, pedagang serta pemimpin-pemimpin kota itu Tuhan menyertai Petrus dan karyanya Banyak orang sakit disembuhkan Mantalnya yang diselubungkan pada mereka yang sakit akan memancarkan harum somerba yang dapat menyembuhkan mereka Petrus sendiri harus terbaring sakit selama 4 tahun lamanya sebelum akhirnya wafat pada tanggal 8 September 1654 Para pemimpin kota mengatur pemakamannya Paus Leo ke-13 menyatakan Petrus Claver sebagai santo pada tahun 1888 dan mengangkatnya sebagai pelindung karya misionaris di kalangan kaum kulit hitam Saudara-saudari Siara hidup santo Petrus Claver Imam dan hamba para hamba memperlihatkan kekuasaan dan cinta kasih Tuhan Kristus yang mulia tidak terikat pada ruang dan waktu Ia dapat hadir di mana saja dan kapan saja dalam karya keselamatan santo Petrus Claver roh kudus roh Kristus dan Bapak hadir dalam diri imam dan gembala umatnya di antara para budak belian dari Afrika melalui pewartaan Injil dan pelayanan sakramen-sakramen serta karya pastoral lainnya antara lain merawat orang sakit memberi makanan dan pakaian kepada mereka yang miskin Bapak Banyak orang mengalami hidup bahagia di dunia vana ini karena masih ada orang yang memperhatikan mereka Nubuat Nabi Heskiel Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu Adakah kita juga terbuka pada karya roh Tuhan? Demikian kisah orang kudus hari ini Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya Altyazı M.K. Terima kasih.